Peneliti senior Ipsos Indonesia, Arief Nurul Imam menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden yang berkepala dingin. Hal itu terbukti mendorong elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut semakin melejit pada bursa Capres. Karakter Prabowo Subianto belakangan memang lebih kalem dan santai berbeda dengan dua pil pres sebelumnya, kata Arief. Dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 12 Juli 2023. Arief menjelaskan transformasi besar yang diperlihatkan Menteri Pertahanan Andalan Presiden Jokowi tersebut berdampak besar bagi tingkat elektoralnya. Menurutnya, perubahan tersebut bisa memantik simpati serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Perubahan pada Prabowo Subianto menjelang pesta demokrasi tahun depan memang mencuri perhatian banyak kalangan. Semuanya kompak menyebut jika Capres dari Partai Gerindra tersebut saat ini lebih kalem dan juga santai. Hal itu sontak memiliki efek positif bagi tingkat elektabilitas Prabowo Subianto menuju pil pres 2020. Terbukti dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI, periode 1 hingga 8 Juli 2023 kemarin, nama Prabowo Subianto berada di peringkat teratas pada Bursa Capres 2024. Dari simulasi tiga nama, terbukti Prabowo Subianto sukses menduduki peringkat pertama mengungguli kandidat Capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Orang nomor satu di Partai Gerindra itu berhasil mengantongi elektabilitas sebesar 35,8 persen. Diikuti oleh Ganjar Pranowo yang berada di peringkat kedua dengan total dukungan mencapai 32,2 persen. Dan pada posisi juru kunci ada nama Anis Baswedan yang mengumpulkan dukungan sebesar 21,4 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!